assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel mas elvina di video kali ini saya mau membahas tentang musang soal musang bonding nah menurut saya ngelatih musang supaya bonding itu tidak harus apa namanya tidak harus ngelatih musang ditaruh di tempat yang dimana tempat itu tertutup kalau kalian ngelatih musang seperti itu otomatis kalian tidak punya waktu untuk bekerja tidak punya waktu buat beraktifitas lainnya tidak punya banyak waktu juga buat kalau punya pekerjaan yang lain-lain tidak punya banyak waktu dan kalau saran saya sesuai pengalaman saya pribadi dari saya merawat dari baby dari baru baru lahir ibaratkan kalau apa namanya kalau ayam baru netas itu diambil itu saya pengalaman dari situ terus yang kedua saya ngelatih musang itu dari dari galak sampai bonding dan yang ketiga dan yang ketiga saya saya ngelatih musang itu dari dari tidak galak tapi dia jina jina aja tapi gak gigit sampai bonding sesuai pengalaman disitu saya rangkum saya satukan kalau ngelatih musang itu tidak harus apa namanya tidak harus manggil musang dari arah jauh dari arah jauh terus dipanggil-panggil kalau misalnya namanya namanya meli 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 gak harus seperti itu guys kalau menurut saya yang penting kalian itu yang penting kalian sering-sering handle aja sering maksudnya gak sering-sering temen maksudnya sering itu di mana ya kalian itu kalau ada waktu kalian ke musang kalau ngasih makan kalian tunggu sebentar musang itu hingga ya kalau musang habis dua biji buah pisang kalian tunggulah buat satu biji ditunggu terus satu bijinya kalian tinggalin nah seperti itu guys kalau yang kedua itu ngelatih musang bonding itu kalian sering mandikan mandiin terus dan kalian sering-sering pokok intinya kalian sering-sering berinteraksi lah dengan si musang supaya si musang itu mengenal aroma kalian atau mengenal kalian nah intinya kalau kalian kalau kalian contohnya ya kalian mempunyai temen-temen wanita atau temen-temen main yang tidak pernah kalian kenal terus habis itu kalian ajak dia jalan-jalan otomatis gugupkan otomatis dia ngerasa gak nyaman sama kalian dan ketika udah udah si si orang tersebut udah kenal udah udah deket sama kalian tanpa diajak pun dia bakalan mau tanpa diajak pun dia bakalan ngikutin kalian sama aja dengan si musang si musang itu tidak harus kalian itu tidak harus manggil gini 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 kalau saya ngelihat di youtube ya ngelihat youtube di para senior-senior saya itu ngelatih musang dengan cara seperti ini supaya bonding kalau menurut saya itu itu memang bisa tapi lebih lebih simple kalian itu seperti cara cara saya guys ya soalnya apa kalian otomatis punya punya tanggungan lah atau punya kesibukan entah itu kalian kalau misalnya punya istri ke istri atau punya anak ke anak atau atau kerja dan lain sebagainya ya kan kalau menurut saya ya ya simple-simple aja kalian kasih makan tuh musang handle dah kenalin dah si musang itu dengan kalian dah begitu musang itu kenal sama kalian otomatis si musang itu bakalan bakalan bonding dengan sendirinya kalau menurut saya seperti itu guys kalau kalian ngelakuin hal-hal yang menurut saya ribet entah itu kalian naruh tuh si musang tuh di kamar atau di tempat tertutup terus kalian panggil panggil memang memang bisa dengan seperti itu tapi kalian otomatis apa namanya gak punya banyak waktu lah ya kalau punya banyak waktu ya gak masalah itu lebih lebih cepet lah menurut saya lebih cepet sih tapi kalau pengalaman saya ngelati musang itu yang penting kalian sabar itu guys yang penting kalian sabar dan yang penting juga kalian itu telatin lah ngelati si musang itu dari ya galak terus ada tahapannya kan musang-musang itu ada tahapannya guys dari galak galak-galak-galak jinak jinak aja tapi gak gigit habis itu musang kalian itu anteng dulu nah ketika musang kalian udah anteng otomatis musang kalian itu bakalan bonding dan sebaliknya kalau musang kalian bonding otomatis musang kalian bakalan anteng dengan cara seperti apa ya kalau menurut saya kalau ngelati musang supaya anteng itu memang harus dilati soalnya apa kalau musang kalian misalnya mau anteng diatas sepeda nah musang kalian harus dilatih diatas sepeda ya seperti video sebelumnya yang saya sudah share di video kemarin dan udah ada cara supaya anteng itu cara saya kalian harus ngelatih sih musang supaya anteng itu dan yang kedua kan kalau musang kalian galak harus di handle harus dilatih supaya dia tidak kalah kalau masalah bonding kalau menurut saya itu tidak harus dilatih dia kalau udah mengenal kalian otomatis musang itu bakalan apa namanya bakalan ngikut kalian dengan sendirinya ini guys ini hasil dari saya tidak ngelatih guys ini asli hasil dari saya seperti yang saya jelaskan tadi ini hasilnya guys dia sangat bonding dan sangat-sangat citot dia tidak ngajir dia sudah anteng guys kalau diatas sepeda sudah anteng sudah mulai nyaman diatas sepeda kalau misalnya diajak jalur tapi masih proses buat buat keramaian buat keramaian yang benar-benar rame dia masih proses seperti itu guys ini guys ini guys ini guys ini kemarin sakit guys ini kemarin hair loss bulunya habis semua ini tinggal ekor tinggal ekor guys ekor kan gak seberapa banyak bulunya kalau ininya kalau badannya sudah mulai lepet lagi dan mulai panjang dan kepala juga juga anu guys juga gak ada bulunya masih mau tumbuh pokok intinya kalian kalau ngelatih musang itu yang sabar dan pasti kalau musang kalian sudah mengenal kalian otomatis si musang itu bakalan bakalan ngikut sama kalian meskipun dia udah kemana dia mesti balik oh iya guys kebetulan saya sekarang ada di desa kemarin pulang hari Senin udah hampir satu minggu udah hampir satu minggu iya udah hampir satu minggu kemarin dan katanya katanya temen-temen kalau musang itu dibuat jalan-jalan jalanan 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 jauh lah misalnya otomatis musang itu bakalan gala atau dan lain sebagainya tapi kalau si popol ini gak guys dia tetap sama aja dengan yang di Surabaya sama aja dengan di Surabaya tetap tetap citot bahkan dia itu sama adik saya sendiri dia tetap citot sama semua orang tetap citot sama semua orang dan katanya lagi kalau musang dalam perjalanan jauh itu bakalan tidak suka makan atau tidak nafsu makan kalau si popol ini malah tambah nafsu makan malah tambah nafsu makan nafsu makan nafsu makannya itu tetap aja ya oke guys mungkin seperti itu ya guys ya kalau kalian mau melatih si musang supaya supaya bonding kalian bisa lakukan dengan cara saya yang saya bilang tadi juga kalian bisa lakukan dengan cara seperti para master master atau para senior senior juga bisa bukannya saya ngeremehin atau bukannya saya ngejelek-jelekin catan mereka tapi disini saya sesuai saya ngejelasin sesuai pengalaman saya mungkin segitu saja videonya ya guys ya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kalian suka like komen dan subscribe jika kalian mau sesuatu atau pengen tanya sesuatu bisa kalian jat di kolom komentar atau minta-minta lehat atau ik dan lain sebagainya kalian bisa komen ya guys ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax